Dosa ghibah itu tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, sekalipun haji. Menggunjing itu penyakit yang unik, ibu. Khususnya ibu-ibu kita sampaikan. Tadi kan ternanya ibu-ibu, padahal nggak perlu bapak-bapak juga ada. Padahal ibu, ustadznya padahal menggunjing. Ustadznya masih ngomong, jangan gunjing, dosa, dan sebagainya, dan sebagainya. Eh, ada ibu-ibu, nolak temannya. Itu tuh sih kudung merah tujuan menggunjing. Terima kasih atas kajiannya pada malam hari ini. Benar-benar sangat-sangat menampar diri saya sekali. Pertanyaan saya, saya waktu itu pernah melihat di postingan TikTok, bahwa belajarlah agama sampai engkau tahu bahwa dosa ghibah itu tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, sekalipun haji. Jadi sebagai perempuan, ghibah itu benar-benar nggak bisa dihindarkan gitu, ibu ya. Jadi apakah benar kalau dosa ghibah itu tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, walaupun haji sekalipun. Kalau memang iya, bagaimana caranya kita bisa menghapus dosa itu dan mencegahnya. Terima kasih, ibu ya. Masya Allah, di dalam pertobatan itu seperti dalam pengobatan. Koreng, goreng itu bukan obatnya panadol. Masing-masing, ada obatnya masing-masing. Kan begitu. Sama. Sebab ghibah itu urusannya Anda dengan orang. Dosa dengan manusia. Beresi dong urusanmu dengan manusia. Biarpun katanya sujud, sholat, dan sebagainya, dia masih berjalan, karena dia tidak menganggap urusannya. Dengan manusia ini harus diselesaikan, dia beri dengan Allah. Allah tidak rela, kalau Allah tidak memaafkan, kalau kau punya urusan dengan orang, belum Anda beresin. Urusan dengan manusia. Sehingga bukankah urusan dengan manusia itu syarat obatnya lebih banyak? Kalau dengan Allah kan cukup saya menyesal akan kesalahan saya, saya berjanji untuk tidak mengulanginya, saya meninggalkan pekerjaan tersebut, selesai. Tapi kalau urusan dengan orang, saya harus minta maaf kepada orang tersebut. Laku belum minta maaf, ya belum ketemu obatnya dong. Belum ketemu obatnya, maka hati-hati. Menggunjeng itu serempangan, menjeng itu godanya. Dosa-dosa besar yang kadang tidak dicermati adalah menggunjing. Ada pelacuran, perjinaan di uber-uber, ada judi di uber-uber. Tapi mana ada orang uber-uber menggunjing? Padahal dosanya tidak kalah gede. Bahkan begitu dahsat yang dimimbar pun bisa menggunjing. Tahu tidak kamu Ustaz yang masuk? Siapa Ustaz gini-gini? Masuk langsung ketawa. Ustaz gini ketawa. Lu ini kan gunjing halus. Gunjing bisa di atas mimbar. Hati-hati, makanya bahaya. Jangan berani ngomongin kejelekan siapapun. Agam tapi bukankah Allah makasih. Mungkin begini ada perkata. Kalau masih ada orangnya, selesaikan urusanmu dengan dia. Dan jika memungkinkan, ada cara tobat. Makanya ilmu itu penting. Kalau Anda belajar, tidak jelas, bingung. tobat yang menggunjing ada. Kalau Anda minta maaf pada seseorang, apakah saya harus datang, lo minta maaf pada dia? Oh, tidak begitu. Coba. Kalau Anda minta maaf pada seseorang, eh pak, bu, bu, mohon maaf. Kenapa? Saya kemarin seharian gincang ibu. Astagfirullah, beranggajar kok. Terus bagaimana? Makanya ngaji. Ilmu. Ternyata apa Nabi mengajarkan? Jika engkau sudah terancur menggunjing seseorang pertama, perstikan kau akan berhenti menggunjing. Kalau tidak akan menghabiskan pahalamu. Kan dia akan menjedahkan pahala. Ambil kembali pahala. Berhenti kau. Kemudian cara pertempatnya bagaimana? Pertama adalah, seperti engkau yang menyebut kejelekannya, maka sebutlah kebaikan di tempat engkau pernah menyebut kejelekannya. Di balik. Kalau kemarin udah ketahun tak kamu itu situ? Astagfirullah. Ya Allah, di sana tahu. Benar. Ya Allah. Besok rupa. Bu, tahu tak begini? Masya Allah, dia adalah orang beginilah ya. Sisi lainnya, mungkin dia memang suka begini. Tapi dia sedekah, Masya Allah. Jangan sebut kejelekannya. Kita ganti sebut kebaikannya. Maka, pertama, sebutlah kebaikannya di tempat engkau menyebut kejelekannya. Itu tempat yang pertama. Yang kedua adalah, beristifarlah untukmu, Nabi Muhammad. Fasta firlaka walahu. Maka, mintalah kau ampunan kepada Allah untukmu dan dia. Allah mahfir li walahu. Ya Allah ampuni aku dan dia. Allah mahfir li walahu. Dan dia terus sering. Setiap ingat itu, anda membaca doa. Allah mahfir li walahu. Dan ternyata tobatnya begini, bukan ngomong ya. Mohon maaf, Ustaz. Semarin saya kunjing seharian. Wah, tambah naik pitam. Kurang ajar. Kau siapa-siapa? Nah, ini adalah caranya. Yang penting berhenti menggunjing. Kemudian setelah itu ya, tobat dan menyesal. Menyesal, tidak akan mengulangi. Lalu berusaha Allah untuk menyebut kebaikannya. Contoh tetangga, mohon maaf. Kita itu harus cerita. Contoh mungkin tetangga selama ini ada. Tetangga sudah enggak sholat. Terus pokoknya ada orang masuk ruahnya enggak jelas. Kita kunjing di masjid ini. Kalau amar ma'lum, amar ma'lum naik mungkar, sederhana ngomongan. Kita datang ke temannya Assalamualaikum. Tapi sudah jadi bahan. Setiap dia lewat. Itu-tuh. Tetangga dekat, samping pondok. La sholatali jaril masjidi inna fil masjid. Oh, gayanya hadis. Astaghfirullah. Tak tahu hanya tobat kita nyesal. Itu gunjing juga. Ngomongin dirubah. Kenapa? Itu siapa, Pak? Itu tetangga. Setiap ada pengajian, halamannya dibuka untuk orang ngaji, untuk parkir motor. Berubah, kan? Oh, gitu? Akhirnya semua orang jadi tepul sorang. Lihat dia. Setiap melihat senyum lagi kembali. Oh, jadi baik orang. Kan gitu? Kita harus pandai melihat sisi kebaikan. Kalau anda maka harus baliknya. Jika anda bingung mencari sisi kebaikan seseorang, maka mata anda yang buta. Ada orang itu bisanya melihat kecelekan orang. Wah, ini kacau. Masa tidak bisa melihat sisi kebaikan orang? Terus bagaimana? Pandai-pandai lah anda melihat sisi kebaikan seseorang. Ini kecerdasan pemidik. Sampai gambaran dari sebuah kisah ya. Ada seorang raja. Kupingnya sebelah. Kuping sebelah. Mengundang tukang lukis. Ada beberapa tukang lukis. Satu, dua, tiga. Tukang lukis pertama, lukis raja. Rupanya saya ingin polosnya. Di lukis raja. Ganteng. Kupingnya sebelah. Marah raja. Kurang ajar. Kalau dibikin mahluk. Ini foto mau disebar ke dunia. Ya. Tapi gak anrujian. Belum juga diumumkan dulu. Lukisannya disembunyikan. Hasilnya kapan? Nanti yang mana penjuara. Yang kedua. Melihat temannya dibunuh. Puasang. Eh, kupingnya genang. Lengkap. Eh, dia tahu kupingnya sebelah kok kayak begini. Kurang ajar kok ini. Bohongin. Mudah juga. Yang satu. Akhirnya apa? Pindah tempat dari samping. Digambar. Langsung set. Dikasihkan sang raja. Ini baru. Rupanya apa? Membediknya dari sisi yang kupingnya gak kelihatan. Yang kupingnya gak kelihatan. Dari samping sebelah ini. Hmm, baru benar nih. Kecerdasan dalam membidik. Gambaran semacam itu. Ada orang pengen lihat kejelekan orang. Ini matamu tuh ya itu saja. Jika matamu kau biasakan dengan pandangan positif. Akan menjadi mengecil pandangan negatif. Tapi ente buka negatifnya. Oh, positifnya hilang. Nah, hati buzuk, hati kotor. Itu ya. Menggunjingkan tadinya kan biasakan. Menggunjing, menggunjing. Menggunjing itu penyakit yang unik, ibu. Khususnya ibu-ibu kita sampaikan. Tadi kerenanya ibu-ibu. Padahal gak perlu bapak-bapak juga ada. Padahal ibu, ustadnya barang menggunjing. Ustadnya masih ngomong. Jangan gunjing, dosa dan sebagainya. Dan sebagainya. Eh, ada ibu-ibu. Nolak temennya. Eh, itu tuh si kru dong merah tuh jatuh gunjing. Gak sadar kok gini ini gunjing tuh gak sadar. Aneh. Memang begitu. Lagi. Tutuh-tutuh cacat cik. Oh, hati-hati ya. Karena dosa gede banget ini. Insya Allah indah semuanya. Cukup. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.